Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali dengan saya JP channel sebelumnya saya ucapan terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan kritik saran dan komentarnya Terima kasih juga untuk kalian yang sudah men-support dan mendukung saya dengan subscribe kalian ya sehingga saat ini mudah-mudahan kalian dilancarkan rezekinya dan dijaga kesehatannya baik untuk video tutorial kali ini saya akan coba unlock bootloader UBL instant pada Redmi 7 ONC lite tetapi masih menggunakan server yang menggunakan tool aktual akun out ya karena Redmi 7 ONC lite ini masih menggunakan autores Xiaomi dan untuk apa toolnya di sini saya menggunakan Xiaomi profesional tool server juga ya dan sangat disayangkan untuk tool-tool lain seperti dongle atau unlock tool masih belum support ya jadi saya akan menggunakan server juga dan kalau misalkan yang belum mempunyai akun autores dan juga belum mempunyai Xiaomi profesional tool akun dan kreditnya silahkan kalian kontak WhatsApp saya saja yang ada di deskripsi video ini baik untuk mempersingkat waktu silahkan luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan juga notifikasi loncengnya kalau kalian tidak ketinggalan informasi dan update terbaru dari saya BJP channel kita langsung saja ya untuk bagaimana cara UBL instant Xiaomi Redmi 7 ONC lite ini baik nah nih seperti ini ini UBL instant Xiaomi Redmi 7 ini menggunakan file jadi tidak menunggu 168 jam tidak menunggu konfirmasi SMS hanya beberapa hitungan menit saja karena menggunakan file ya eh kalau misalkan Xiaomi Redmi itu ada file-nya untuk UBL instant saya yakin akan secara cepat ya kita unlock bootloader dan tapi sangat disayangkan sekali sekali lagi untuk Redmi 7ac lite ini masih menggunakan autores lah kita coba cek dulu ya divasenya dia Apakah eh sudah UBL ataukah belum kita bisa ngecek di apa nih pengaturan terus coba kita sentuh tentang telepon terus versi Mui kita sentuh beberapa kali dulu ini sudah menjadi pengembang kembali lagi ke setelan kita cari setelan tambahan nih setelan tambahan opsi pengembang dan disini status me unlocknya Oke status me unlocknya masih terkunci ya nih seperti ini status me unlocknya masih terkunci dan eh kalau misalkan kalian ingin UBL instant official mungkin mungkin saja bisa ya tapi mungkin saja harus menunggu konfirmasi SMS atau hanya harus menunggu 168 jam kedepan tapi saya akan coba ini menggunakan file dan menggunakan Xiaomi profesional tool untuk UBL instant Redmi 7 OSC Lite ini nih belum ya belum UBL eh bentar mana ini buka kunci OM sudah aktif terus debugging juga sudah aktif ini ini opsional ya untuk debugging USB dan juga om unlocknya kalau misalkan di on kan juga enggak apa-apa di of kan juga enggak papa saya akan coba on kan saja dulu Nah setelah itu kita akan masuk ke mode EDL ya untuk mode EDL dengan cara tes point dan kebetulan saya sudah membongkarnya kalau misalkan yang dibongkar disini mungkin akan memakan waktu lebih lama dan untuk tes point Redmi 7 OSC Lite ini ada disini ini letak tes point dari Redmi 7 OSC Lite ini ada disini ya Nah seperti ini baik kita coba lepas dulu baterainya kita coba tes point ya kita coba tes point dulu untuk masuk ke mode EDL hai 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 Oke saya rasa ini sudah bisa masuk ke mode EDL 9008 baik kita coba cek file-nya ya file yang akan saya gunakan ini seperti ini nah ini file-nya nih file Redmi 7 bootloader unlock file ya ini file UBL nya dan ini toolnya tool servernya disini saya menggunakan Xiaomi profesional tool kalau misalkan kalian belum punya silahkan kalian beli kreditnya atau registrasi atau silahkan kalian gunakan jasa service online saya saja kita ekstrak ekstrak dulu file-nya kedua kita ekstrak ini toolnya ya baik kita ekstrak juga toolnya terus kita coba buka nih ini dan buka toolnya ya kita coba buka toolnya dan ya nih ini interface dari Xiaomi profesional tool setelah itu kita login ini login yang membutuhi yang belum mempunyai akun mungkin tidak akan bisa ya tidak akan bisa dan disini akunnya file-nya kita coba masukkan dulu hai 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 baik sekarang saya akan coba login ya login nah ini sudah selesai login to server Oke ya ini username saya dan sekarang saya akan coba eh ini coba masukkan ini ya Xiaomi firmware flash kita ini nih kita coba arahkan saja deh Oke ke file UBL tadi UBL tadi UBL tadi nah ini oke nah seperti ini ya setelah itu eh klik flash device ya oke tunggu sebentar ini tapi lagi lagi jalan baik Hai hai oke Rebooting device HP juga sudah ribut dan disini sudah ada tulisan oldown ya ya berarti sudah selesai ya Mungkin ya baik sekarang kita close ini proses UBL instant Redmi tujuan slide ini sudah selesai kita pos dulu sekarang kita coba cek HPnya mudah-mudahan bisa apa sudah sudah bisa ini ya sudah 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 bisa Unlocked ya kita nyalakan dulu nah disini tadi ada gambar buka buka kunci Ya sudah ya tadi ada-ada apa namanya sekejap dia ada gambar buka kunci dan mudah-mudahan bisa ya sukses UBL instanya ini ada tulisan apa ini di-let all data baik kita delete saja ya ya dilihat all data Oke tunggu sebentar ini mungkin memang begini prosedurnya baik kita ini coba cek nih di sini ada nah dia tadi ya ada gambar buka gambar gemboknya sudah terbuka baik kita tunggu karena ini formatnya riset data mungkin boot upnya akan lebih lama jadi tunggu saja kita tunggu sebentar ya Terima kasih. 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 Terima kasih.